Ada permainan? Tidak semua petani sawit merasakan harga tinggi. Meski kini harga tandan buah segar, TBS, kelapa sawit di Provinsi Riau naik lagi, namun tidak semua petani merasakannya. Vandar Barat misalnya, petani sawit asal kecamatan Pendalian, Kabupaten Rohul ini mengaku tidak pernah menikmati harga sawit dari hasil penetapan pemerintah. Bahkan yang lebih mirisnya, dia mengaku tidak mengetahui bahwa harga sawit sepekan ke depan, mulai dari tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus, mengalami kenaikan untuk semua kelompok umur. Saya tak tahu naiknya sampai Rp2.643.72 senter kampung ini baru saya dengar. Soalnya tidak ada pengumuman dari pemerintah maupun pabrik kelapa sawit, PKS, tempat saya menjual, kata Vandar. Sepekan ke depan, harga sawit untuk semua kelompok umur di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Rohul memang naik. Yang paling tinggi itu kenaikan harga sawit kelompok umur 10-20 tahun, sekilonya di harga Rp2.643.72 sent atau naik Rp135.05 sent per KG dibanding pekan lalu. Namun, kenaikan harga itu tidak dirasakan Vandar. Kelapa sawit Vandar hanya di harga Rp2.225 per KG oleh PKS di daerahnya. Bahkan kata Vandar, harga itu sama dengan harga di PKS PTPN 5 Rokan. Harga PTP 5 juga. Segitu. Kalaupun di atas itu, paling naik dikitlah. Tak sampai Rp2.643.72 sent per kilonya, kata dia. Jika memang benar yang disampaikan Vandar, maka itu sangat bertentangan dengan hasil penetapan harga yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Soalnya, naik turunnya harga TBS sawit ditetapkan dari harga jual CPO dan Krona dari beberapa perusahaan yang menjadi sumber data. Jadi mengapa? Demikian. Apakah ada permainan di sana? Semoga ada perbaikan ke depan. Terima kasih telah menonton!